Intro Keinformasi lainnya, Pemirsa Komisi 2 DPRD Banjarmasin minta harga karcis masuk Kampung Ketupat bisa diturunkan, yang dianggap terlalu mahal. Geluhan masyarakat dan pengunjung terkait karcis atau tiket masuk wisata Kampung Ketupat turut mendapat respon dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin. Untuk harga tiket masuk pada hari Senin Selasa dipatok Rp10.000, sedangkan hari Rabu sampai Jumat sebesar Rp15.000, dan Sabtu Minggu sebesar Rp20.000. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin awal Subarca saat ditemui di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu, meminta pengelola tempat wisata Kampung Ketupat bisa menurunkan harga tiket masuk. Pasalnya hal tersebut memberatkan masyarakat, disampai itu seharusnya pengelola lebih mementingkan promosi dengan harga tiket yang murah untuk menarik minat pengunjung. informasi secara langsung dari Dinas Polisata. Kalau kami menyarankan, ini kan boleh saja kami sebagai wakil rakyat menyarankan, pemberlakuan tiket masuk ini jangan terlalu gesar, supaya tidak memberatkan kepada masyarakat. Biarlah masyarakat menikmati saja jadul kawasan wisata ini. Nanti kalau memang sudah jalan, memang wisata yang mereka nikmati sesuai dengan apa namanya, yang mereka harapkan oleh para wisatawan, oleh masyarakat ini, maka kalau memang perlu dinaikkan, karena mungkin membengkapnya biaya operasional dan sebagainya, itu akan hak dari pengelola. Tetapi masyarakat merasa nyaman dengan memberikan biaya tiket masuk itu yang nilainya agak tinggi, karena mereka menikmati yang sesuai dengan yang mereka bayarkan itu, silakan saja. Tapi kalau sekarang kan karena masih baru, saran kami jangan terlalu tinggi tiketnya, biarlah masyarakat menikmati itu, supaya intinya geliak pariwisata kita supaya tumbuh dulu, supaya para kanungin berjalan. Terkait hal ini, ia juga berencana akan memanggil Dinas Pariwisata dan pihak pengelola tempat wisata untuk bisa melakukan pengkajian terkait harga tiket. Selain agar tidak membebani masyarakat, juga agar wisata di Banjarmasin bisa terus berkembang. Murtasiyah, BanjarTV. Terima kasih telah menonton!